Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Hari ini aku mau belanja bulanan Nah ini tuh udah akhir tahun teman-teman Udah akhir tahun di tahun 2021 Dan ini aku stoknya untuk bulan Januari tahun 2022 Dan di akhir tahun ini teman-teman Banyak banget promo Kalau kita gak kuat iman Maka kita akan kebablasan ya teman-teman Nah disini aku ditemenin sama Tetangga aku yang kebetulan Mau belanja Nah aku nebeng ke dia Karena suami ngejagain anak-anak di rumah Nah kalau anak-anak ikut Malah jadi berabe ya teman-teman Karena disini juga aku gak bakaran lama Paling juga satu jam Kalau bawa anak-anak itu Pasti membutuhkan waktu yang lama Pokoknya disini aku mau membeli Semua kebutuhan pokok Untuk bulan Januari tahun 2021 Ya teman-teman Pokoknya kita itu harus tetap hemat Kita harus ingat Terutama aku yang anaknya banyak ya teman-teman Harus pinter-pinter Mengelola keuangan Karena menurut aku Gaya hidup hemat itu harus Diterapkan oleh semua orang Baik itu yang penghasilannya besar Ataupun penghasilannya pas-pasan Karena kita gak tau ya teman-teman Kapan kita di bawah Kemudian Kapan kita di atas Pokoknya Kita harus bisa nabung Di setiap bulannya Minimal Kita bisa Memenuhi Sebut segala kebutuhan kita Untuk satu bulan ke depan ini Sampai gajian berikutnya Tanpa kita itu Ngutang ke sana sini ya teman-teman Itu minimal Syukur-syukur kita bisa Menabung walaupun cuma sedikit Alhamdulillah jam segini Gak terlalu rame ya teman-teman Jadinya leluasa berbelanja Nah jadi kembali ya teman-teman Kita itu harus pintar-pintar Sebagai seorang istri Pokoknya Kita harus punya tabungan Walaupun suami kita gak tau gitu Kalau kita punya tabungan Jangan sampai kita malah punya hutang gitu Di luar pengetahuan suami Nah kalau kita punya tabungan kan enak Di luar pengetahuan suami Nah ini kalau kita punya hutang di luar pengetahuan suami Kan berabe ya teman-teman Kalau aku punya cara-cara tersendiri Supaya kebutuhan setiap bulan itu terpenuhi Tanpa hutang ke sana sini Nah jadi aku itu tiap bulan Pokoknya setiap aku dapat Uang bulanan dari suami Aku itu suka pisahin gitu Mana kebutuhan pokok untuk satu bulan Pokoknya ini untuk satu bulan Belanja bulanan itu berapa Misalkan belanja bulanan aku budget 800 ribu Misalkan Nah itu tuh bisa kurang Dan juga bisa lebih Tapi kebanyakan isi kurang Pokoknya kurang dari 800 ribu Nah kita targetkan juga Misalkan untuk belanja mingguan berapa Nah kita hitung-hitung aja sendiri Kemudian untuk jajan anak sehari-hari berapa Nah itu sisanya Sisa yang dikasih ke suami itu Pokoknya harus Kita itu harus bisa menabung ya teman-teman Jadi terlebih dahulu kita list dulu Kebutuhan kita misalkan Apa yang gak ada di rumah Misalkan terigu Ataupun beras Ataupun apa Pokoknya semua di list Dicatat Semua kebutuhan itu Kita itu sebulan itu habisnya berapa Dan setiap bulan kita budgetnya segitu Untuk belanja bulanan Jadi kita gak bawa uang itu Gak boleh lebih Ya lebih juga gak terlalu besar Supaya kita tidak lapar mata gitu Pas kita lihat kesana kesini Lihat barang ini itu Biasanya kan perempuan itu Suka Apa ya Suka kabita gitu ya Kalau lihat barang-barang Nah kalau kita bawa uangnya pas-pasan Kita kan bisa nge-rem ya teman-teman Nah cara aku yang kedua itu Aku itu gak punya Akun toko online Kayak Sopi Lajada Pokoknya aku tuh udah hapus semuanya itu Karena Misalkan iseng-iseng Cuma lihat-lihat doang Nah itu tuh bikin lapar mata ya teman-teman Dan akhirnya kita itu karena merasa uang ada Kemudian kita pakai Dan akhirnya kebutuhan pokok kita Jadinya gak terpenuhi Terus cara aku yang ketiga itu Pokoknya supaya berhemat Aku itu kurangi Jalan-jalan atau makan-makan di luar Kalau bisa ya teman-teman Pokoknya itu tuh kita usahain Cuma misalkan sebulan sekali gak apa-apa lah Kalau misalkan Dia punya uang Nongkrong Terus jalan di luar Makan di luar Itu kan boros banget ya teman-teman Nah ini keadaan udah maghrib ya teman-teman Aku mau pulang ke rumah Dan aku bongkar Belanjaan aku itu Keesokan harinya ya teman-teman Ini sampai dua tas ini Ini semua adalah kebutuhan pokok Setiap bulannya di rumah aku Nah ini tuh karena aku bongkarnya Keesokan harinya Makanya ini buah-buahannya Udah dimakan sama anak-anak Susunya juga udah diambil Sama anak-anak ya teman-teman Jadi aku unboxingnya ini yang ada aja Dan ini aku kemarin beli Keranjang ini Keranjang ini murah-murah ya teman-teman Karena aku belinya di Grosiran gitu Ini tuh harganya Rp. 5.000 Nah karena aku member Jadi ini aku dapat harga Rp. 4.500 Satu keranjangnya ini Lumayan Ini tuh untuk naro-naro Stok-stok ini untuk satu bulan Jadi biar enggak berceceran begitu ya teman-teman Jadinya rapi Jadi kita lanjut lagi Ke cara-cara untuk Berhemat ya teman-teman Ya cara aku tuh yang Nomor dua tadi itu Aku tuh enggak punya Yang namanya Toko online ya Baik itu Lazada, Shopee Ataupun apa Nah kalau aku butuh Misalkan sekali-kali aku butuh Aku tuh nitip ke kakak aku Biasanya Hanya aku sengaja Tidak ada di hp aku Toko-toko yang seperti itu Karena memang itu Diskonnya menggoda ya teman-teman Apalagi misalkan kemarin 12-12 atau berapa-berapa gitu Itu tuh membuat lapar mata Jadi kita itu Dikira itu belanjaannya itu murah gitu Emang-emang murah sih Murah-murah banget ya teman-teman Tapi kalau misalkan Lagi lapar mata kan Kita kadang-kadang membeli sesuatu Yang memang Tidak Kita perlukan gitu Nah jadi Untuk menghemat Yang nomor tiga Aku kurangi jajan di luar Nah Nongkrong-nongkrong di luar itu Aku tuh jarang banget Lagian suami juga Tidak suka gitu Yang namanya Nongkrong-nongkrong di luar ya teman-teman Jadi kalau bisa Kita itu Kan ada ya Target belanja mingguan Nah Kita beli aja Bahan-bahannya Di belanja mingguan Nah kita olah sendiri Jadi kalau kita olah sendiri Selain sehat Dan juga hemat ya teman-teman Lalu Yang nomor empatnya Pokoknya kita itu Harus punya target Harus punya keinginan Supaya kita bisa menabung Misalnya Aku ini Bulat tahun ini Aku tuh mau Masukin anak aku SMP Nah anak yang nomor dua Aku itu mau masuk SMP Otomatis biayanya itu Tidak sedikit ya teman-teman Jadi Supaya suami nanti Tidak punya beban Maksudnya Tidak terlalu terbebani Gitu Mana harus mencukupi kehidupan Sehari-hari Dan juga Harus Pokoknya Banyak lah Yang dilakukan oleh suami kita Makanya aku tuh Suka nyisihin Setiap bulannya Dari uang belanja Ataupun Penghasilan aku Yang lain Misalkan dari Apapun itu Kalau dulu Aku kan jualan online Jadi aku tuh Suka nabung Dari penghasilan aku Jualan online Nah pokoknya Kita itu harus punya Tabungan Walaupun Sekecil apapun Kita harus punya tabungan Biar misalkan Kalau ada sisa Uang belanja bulanan Atau belanja mingguan Kita itu Udah ada Tempatnya Jadi kita Tidak bingung Kita punya uang Kita bingung Mau diapain uangnya Akhirnya kita Dipakai Untuk poya-poya Untuk hura-hura Untuk membeli Hal-hal yang tidak penting Misalkan gitu ya Teman-teman Jadi kalau saat ini Pokoknya kita itu Harus ingat aja Anak Jadi Kalau misalkan Kita mau Memboroskan uang Itu Ingat aja Anak Terutama aku Ini yang anaknya Banyak Jadi harus Ingat anak Biaya anak itu Kedepannya Kayak gimana Kalau kita Tidak punya tabungan Misalkan Masak Iya Kita harus Harus pinjam Kesana-kesini Untuk Biaya sekolah Anak kita Nah Terus Kita juga Harus sering-sering Buka-buka Lemari kita Kita lihat Stok baju-baju Kita yang numpuk Kemudian Kita itu Harus Buka-buka Lagi Lemari tas Lemari sepatu Kita lihat Misalkan Kalau sepatu kita Masih bagus Tidak usahlah Beli Kalau tas kita Masih ada Tidak usahlah Beli yang banyak-banyak Karena Sebanyak apapun Tas kita Tetap aja Yang kita pakai Itu cuma satu Ya teman-teman Jadi itu Tips Hemat aku Ya teman-teman Sekali lagi Ingat Kita itu Jangan Sampai Hutang Sana-sini Kalau kita Punya uang Kita fokuskan Dulu Untuk Kebutuhan Kita Sehari-hari Untuk Sebulan penuh Ini Sampai kita Gajian lagi Nah itu Itu apa itu Apa itu Oh iya Pintar Terus apa lagi Terus apa lagi Terus Mijoleh Terus apa lagi Terus Mijoleh Terus apa lagi Terus Terima kasih teman-teman Yang udah ngikutin aku Dari awal Semoga ada manfaatnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya